Ada satu orang lagi pelaku yang ditangkap pada 25 Januari lalu. Ia merupakan warga kota Jambi yang berinisial WA, berusia 47 tahun. Sehingga total pelaku yang diamankan pada penangkapan kali ini sebanyak 3 orang pelaku. Kombes Pol Eko mengatakan, Selain barang bukti sabu dan ganja, polisi juga berhasil mengamankan satu pucuk senjata api jenis Makarov buatan Rusia lengkap dengan peluru tajam sebanyak 5 butir, dengan kaliber 32 mm. Berdasarkan keterangannya diperoleh polisi dari pelaku WA, senjata ini digunakan hanya untuk berjaga-jaga saja. Berdasarkan keterangannya diperoleh polisi dari pelaku WA, dia ambil dari kota Pekanamu, di bawah ke kota Jambi untuk berjaga. Dan sekalian berlaku, dari sabu yang sudah dianggap sudah berjaga, waktunya hampir sekitar 50. Kombes Pol Eko menambahkan, pelaku ketiga saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara karena sakit. Diberitakan sebelumnya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Kini ketiga orang pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!